Intro Seorang perempuan janganlah memasuk hati yang nanti Seorang perempuan janganlah mengenakan hati perempuan Sebagai setiap orang yang nanti Tatapan sinis, cipiran, dan godaan Sudah biasa mereka dapatkan Siapakah mereka? Kata orang sih Mereka berbeda Mengimpang Berdosa Aik keluarga Aneh, gila, dan lain-lainnya Mereka dikenal dengan sebutan LGBTIQ+. LGBTIQ+, merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer Lalu mengapa ada plusnya? Hal ini karena keberagaman gender dan seksualitas begitu banyak Mereka diidentikan dengan bendera pelangi Pelangi menunjukkan berbagai lapisan masyarakat yang tidak selamanya berwarna hitam dan putih Merah melambangkan kehidupan Jingga melambangkan penyembuhan Kuning melambangkan sinar matahari Hijau melambangkan alam Nila melambangkan harmoni Dan ungu melambangkan semangat Isu LGBTIQ+, di Indonesia seringkali dijadikan pemicu-pemicu atau pengalihan isu-isu lain yang terjadi di Indonesia LGBTIQ+, merupakan salah satu isu yang sangat sulit diterima oleh masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat agama yang konservatif dan partai politik Hal ini dipicu karena nilai-nilai normatif dan moral agama yang mendominus Saya Mercy Anna Saragi, saya pendeta Pendeta di Gereja Kristen Protestan Simalungun Empat tahun terakhir ini saya melayani sebagai pendeta kampus di Universitas Kristen Indonesia Nama saya Franz Kevin Otasoid Sekarang saya sedang pelayanan di satu gereja, KSJ Ebenezer Bogor Saya sebagai pelayanan Injil di gereja tersebut Halo, nama aku Febri Birengar Identitas gendernya non-binary Kalau saya sendiri melihat ini, kalau dari sisi kekristenan itu sebagai sesuatu keliruan gitu ya Atau penyimpangan gitu, salah satu dampak dari gambar diri Allah yang rusak adalah penyimpangan ini gitu Ada beberapa orang yang mengaku dirinya LGBT, tapi dia tidak melakukan Maka menurut saya itu belum dosa Yaakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa Jadi selama ada keinginan tapi belum dibuahi, belum dia melakukan, maka itu belum jadi dosa Kalau kita lihat dalam Roma 1 ayat 27, Paulus katakan dalam Roma itu bahwa ada persetubuhan yang tidak wajar gitu Laki dengan laki gitu kan sebenarnya menunjukkan bahwa persetubuhan yang tidak wajar gitu Pandangan saya tentang LGBT, usaha batidak kan memang dia ditetapkan ada juga ya Sebenarnya kalau boleh jangan, karena itu langgar kodrata memang udah ditetapkan laki-laki dan perempuan Tapi kalau dari lahir dia merasa dari hati kecilnya itu ada panggilan Misalnya dia terlahir seorang laki-laki, tapi dia merasa diri jadi perempuan Kita perlu mengasih dia juga, kasihan juga ya Kalau dia menentang itu juga dalam hati kecilnya dia juga nggak bisa Dosa mbak, tidak dosa itu Tuhan ya yang itu LGBT pasti dijauhin orang Yang mau mendekati orang-orang yang mirip-mirip Mungkin nanti jadi sahabatnya, mungkin jadi malsanya, bisa jadi Kita sebagai orang yang normal ya Laki-laki mau perempuan, maksudnya kasihan Ini kan juga ciptaan Tuhan Makhluk yang bernyawa, punya hati, punya rasa cinta Kadang-kadang kalau dibikir secara rohani Itu menyimpah, memang menyimpah Kembalikan dia keadaan jalannya Tapi kebanyakan kita ketemu orang yang LGBT itu sudah mendara daging Sehingga tidak mungkin untuk merubah dia gitu ya Tuhan pun mungkin tidak menghendaki seperti itu Tuhan nggak menciptakan loh LGBT ya Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah langkah secara medis dan juga psikologi Saya akan berkonsultasi dengan banyak pihak Bukan hanya secara agama, gereja, dan yang lainnya Tapi juga secara medis dan juga psikologi Itu rasanya seperti kiamat Terjadi pun pasti terpukul pertama Terpukul Pasti dalam mati kecil pasti berontak juga Masih nangis sejadi-jadinya Berdoa kepada Tuhan pasti sejadi-jadinya juga Kenapa ini pak? Mesti terjadi Tapi kalau memang dari kecil sudah tahu Pasti dikirim kembali ke jalan yang benar Itu kalau bisa mengarahkan secara baik Bisa, kalau nggak bisa mungkin lebih kasar ya Lebih keras, mungkin kita pukul bagaimana Dengan jalan banyak hal Tidak Tidak, sudah nggak pergi Karena aku merasa ditolak di gereja Pertama di gereja suku misalnya Itu kan masih dipisahkan Antara laki-laki dan perempuan Nah itu membuat aku sebagai non-binary Jadi bingung gitu Harus duduk di mana Harus juga soal pakaian Kalau perempuan Biasanya pakai rok gitu Ya nggak ada kewajiban sih Nggak ada aturan tertulis untuk harus pakai rok Atau pakai pakaian feminin gitu Tapi jadi dilihatin gitu sama orang-orang Dan itu bikin aku jadi nggak nyaman Sama yang ketiga itu kotbah Kotbah yang sering dilakukan di gereja itu Masih umupobik Beberapa kali aku ke gereja Kotbahnya umupobik jadi bikin mati Itu aku udah coming out Tapi kan sama orang nggak aku kenal Maksudnya itu anggota gerakan pemuda di sana Nah aku itu pas banget kejadian aku 2016 itu PGI ngeluarin Pas banget itu Dan mulai gerakan pemuda Semua GPB kan biasanya mereka Secara nasional pasti langsung adakin Secara keseluruhan Dan itu ada masuk pembahasan mereka juga gitu Nah disitu aku ngobrol sih sama ketua GP-nya Kalau nggak salah pak atau pengurus gitu Dan mereka sih biasa aja sih Maksudnya emang apa sih ya Pelayan juga di sana Ada yang begitu aku ngeliat secara nggak langsung ya Walaupun mereka nggak coming out ya Kelihatan gitu Kayak katorianya juga begitu Apa namanya Kayak aku ngeliatnya kayak Bukan metroseksual lagi sih Sepertinya emang gay Cuman itu kan cuma asumsi ya Dari penglihatan aja kayak gitu Dan mereka kayaknya biasa aja gitu Mereka tidak berdosa Dalam arti orientasi seksual itu tidak berdosa Bagi gereja yang menerima Teman-teman LGBTQ plus ini Saya mengucapkan selamat dan bersyukur Untuk kasih dan juga untuk keberanian Menerima dan merangkul Serta mencintai teman-teman LGBTQ plus ini Namun bicara tentang pernikahan Yang belum dilaksanakan oleh gereja Saya memandang ini sebagai sebuah proses Yang kita jalani bersama-sama Kita tahu bahwa memang gereja sebagai institusi Yang tidak terlepas dari keberadaan negara Itu berarti bahwa sebagai gereja Institusi negara kita ketahui juga terlibat Dalam mensahkan sebuah pernikahan Dan kita tahu bahwa undang-undang pernikahan tahun 1974 itu Menggariskan bahwa definisi sebuah pernikahan di negara kita ini Yang diakui adalah antara seorang perempuan dan laki-laki Tetapi gereja sebagai institusi kerohanian Tentu tidak akan menghambat untuk memberikan berkat Bagi teman-teman kita LGBTQ plus Tetapi bukan sebagai suami istri Tetapi memberkati mereka dalam perayaan cinta kasih yang ada Yang mereka miliki Ini saya rasa menjadi PR kita bersama Bagaimana gereja mulai berani untuk mengangkat isu ini Dan itu dimulai dengan kesediaan gereja Untuk mengakui realita Bahwa mengklaim, mengakui, menerima Dan secara jujur bahwa anggota gereja ada yang LGBTQ plus Jadi keterbukaan untuk mengakui keberadaan Keberadaan teman-teman kita yang juga adalah anggota Ada menjadi anggota gereja dan mereka juga adalah bagian tubuh Kristus Dan sebagai anggota jemaat Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menerima pelayanan dari gereja Jadi kiranya keterbukaan untuk mengakui keberadaan teman-teman kita inilah Yang menolong gereja untuk memberikan tempat bagi teman-teman kita LGBTQ plus Untuk mengundang mereka untuk mendengar mereka berbicara Bahkan untuk bersedia memberikan tempat bagi mereka Untuk mengungkapkan pergumulan, kepahitan, kesusahan Bahkan pergumulan yang luar biasa yang mereka alami Jadi kesediaan gereja memberikan space bagi teman-teman kita LGBTQ plus Untuk boleh diterima Dan itu dimulai dari ketika gereja hadir sebagai sahabat bagi mereka Sahabat yang bersedia memberikan diri telinga untuk mendengar Sahabat yang memberikan hati, pikiran mereka Untuk merangkul di dalam mungkin ketidakpahaman yang cukup akan isui Dan biarlah kita mendengar pergumulan mereka dan mendengar dari mereka Be sensitive Melihat anggota jemaat kita yang berorientasi sebagai LGBTQ plus Dan ketika engkau mengetahui mereka berbeda Janganlah perbedaan itu menjadikan ruang jurang yang memisahkan dirimu dari mereka Tetapi biarlah pengetahuan dan kesadaran perbedaan ini Memampukan, memotivasi, menginspirasimu untuk membangun jembatan Sehingga dia yang berbeda itu merasa at home Diterima, dirangkul, dan dikasihi di dalam perbedaannya Karena dengan demikianlah menurut saya Kita melakukan apa yang menjadi misi kita sebagai gereja Yang membawa berkat bagi dunia Dan itulah tugas kita yang disampaikan oleh Yesus Sebagai kepala gereja Karena ketika kita mengasihi, ketika kita menyatu Yesus mengatakan dunia ini mengerti Dunia ini memahami bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Teman-teman jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita melihat teman-teman LGBTQ plus sebagai sesama kita Bagian dari kita Bagian dari komunitas kita Mereka memiliki pergumulan sama seperti kita Lihatlah mereka dengan mata kasih Lihatlah mereka sebagai sahabat dalam perjalanan jarah kita bersama Ada begitu banyak potensi talenta yang Allah anugerahkan baginya Yang sangat bermakna ketika itu mix dengan talenta dan anugerah yang Allah berikan untuk kita Biarlah seluruh berkat Tuhan berkolaborasi di dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat Dengan teman-teman kita LGBTQ plus Untuk kehormatan Untuk kebaikan Untuk berkat Bagi sesama Bagi semesta Dan kemuliaan Bagi Tuhan Amin Aku tetap ciptaan Tuhan Aku pribadi sih masih sebagai anak Allah sih Yang maksudnya tuh sama-sama dikasih Tuhan Sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama di mata Tuhan Karena baru krisis kayak gitu Biasanya dia akan nyalah-nyalahin Tuhan, agama, asyian gitu Terima kasih Bukan ku kembangkan Kasih yang kau tanam Di dalam hatiku You know The farther that you go The closer that it feels The feeling that you show Please tell me that it's real Seconds gone by Minute after minute I was so shy My words had been deleted Mendiri diam dan hanya bisa blah 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 Like a shooting star I make a wish Like la 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 My mission is done My treasure is found My baby girl You really make my world Can't go around Stop No one sign No one sign